Pemirsa mendalami pelaporan keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Direkturat Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah, akan melakukan pemanggilan saksi yang terkait kasus yang dilaporkan. Sementara itu pihak kampus Universitas Diponegoro menegaskan membantah penyebab kematian Dr. Aulia di picu karena perundungan. Keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari mendatangi Direkturat Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik di Subdit Remaja Anak dan Wanita. Dalam laporan dugaan perundungan tersebut, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang tua, adik korban, serta saksi terkait. Direkturat Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yakni keluarga korban. Untuk pengembangan penyidikan, penyidik akan melakukan upaya pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan korban, termasuk rekan dokter selama menjadi mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Nanti kan tadi setelah kita lakukan berita acara pemeriksaan, dari pelapor, dari saksi-saksi, nanti akan kita kembangkan kemana arahnya nanti akan kita lakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi. Sementara itu, pihak kampus Universitas Diponegoro turut buka suara soal meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis program studi anestesi. Pihak kampus menegaskan membantah bahwa penyebab kematian Dr. Aulia Risma yang diduga bunuh diri di picu bullying atau perundungan. Mengenai pemberitaan meninggalnya Almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, Almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuk. Kementerian Kesehatan sebelumnya menghentikan program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang, buntut dari seorang peserta didik yang meninggal dunia, diduga bunuh diri karena di picu perundungan. Instruksi pemberhentian program tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa untuk pengembangan penyidikan, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban Dr. Aulia Risma atas pelaporan dugaan perundungan. Penyidik juga akan melakukan upaya pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan korban, termasuk rekan dokter selama menjadi peserta didik program spesialis anestesi Universitas Diponegoro. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Universitas Diponegoro terhadap pelaporan yang dilakukan oleh keluarga Dr. Aulia Risma atas dugaan perundungan di pendidikan program dokter spesialis dan rencana upaya pemanggilan terhadap rekan dokter selama almarhumah menempuh PPDS. Sudah bergabung bersama kami, Dr. Sugeng Ibrahim, Juru Bicara Universitas Diponegoro. Selamat petang, Dr. Sugeng. Langsung saja bagaimana tanggapan dari Universitas Diponegoro mengenai pelaporan dari keluarga Dr. Aulia saya menyebutkan ada dugaan perundungan yang dialami oleh korban. Baik, pertama saya sampaikan apresiasi ya kepada Polda Jawa Tengah terkait kinerja mereka yang terukur, cepat, dan tidak tergesa-gesa. Untuk diketahui bahwa kemarin dengan surat panggilan yang ditandatangani langsung oleh Komisaris Besar Polisi Johansson Ronald Simamora para peserta program dokter spesialis kami di angkatan 2022 Juli telah memenuhi panggilan Polda. Untuk diketahui juga bahwa pada tanggal 19 atau 20 Agustus 2022 para peserta PPDS Angkatan 22 ini juga telah diperiksa oleh Porestabes Semarang. Jadi yang ingin kami sampaikan komitmen kami penuh dan kami lega sekarang sudah sampai kerana hukum. Kenapa demikian? Agar tidak setiap hari Universitas Diponegoro dalam hal ini Fakultas Kedotongan terus diframing, terus diletakkan pada posisi yang telah dihukum oleh opini publik. Kami ingin menyampaikan bahwa sejak 2022 bulan Mei kami telah memberhentikan seorang peserta PPDS I kemudian 2023 bulan Desember kami memberhentikan dua orang peserta program pendidikan dokter spesialis satu juga sejumlah dua orang. Salah satu di antara ketiganya bahkan sampai ranah pidana. Nah terkait diksi bunuh diri, saya merujuk kepada pengacara keluarga almarhum kemarin telah membantah terjadinya bunuh diri. Jadi mohon surat Bapak Dijen Yankas 14 Agustus 2024 yang menyatakan kejadian bunuh diri untuk diperbaiki. Poinnya kami telah sedang dan terus akan menangani dan memberantas perundungan yang ada dimanapun dalam proses belajar PPDS kami. Sekarang telah masuk ke ranah aparat penyegak hukum. Jadi mari kita tunggu kepolisian daerah Jawa Tengah untuk menyelesaikan hasil kerjanya. Bukan pada tempatnya saya mengomentari satu proses penyelidikan dan penyedikan. Baik, dokter ini kan di lingkungan Undip sendiri. Kami mendapatkan informasi ada dugaan pemerasan juga yang dilakukan oleh senior kepada juniornya dengan mengumpulkan uang 20-40 juta setiap bulan. Apakah Anda juga mendengar informasi ini atau mendapatkan informasi ini? Atau pihak dari Undip sendiri sudah melakukan penyelidikan secara internal? Bulan Maret 2024, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas di Ponegoro telah mengeluarkan larangan terkait pungutan-pungutan yang disebutkan oleh Aditya tadi. Besaran pungutan yang dibolehkan maksimal 300 ribu rupiah. Nah, terkait apa yang disangkakan, kami mendapat info dari peserta PPDS kami pasalnya 310, 311, 335, dan 368. Saya bukan ahli hukum, saya tidak akan mengomentari ranah hukum, dan saya akan menyampaikan bahwa seluruh informasi yang diminta kepolisian telah kami sampaikan, dan kami telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan harus kami lakukan terkait hal tersebut. Aditya. Baik, nanti kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Sekali lagi, terima kasih banyak. Atas waktu-nya, Dr. Sugeng Ibrahim telah bergabung bersama kami di Karunka. Saya selalu. Terima kasih, Aditya. Gina.